Pemirsa Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kooperasi dan UMKM akan memberikan waktu magang bagi penerima hibah program wira usahawan baru pada tahun ini. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kooperasi dan UMKM akan memberikan waktu magang bagi penerima hibah program wira usahawan baru pada tahun ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kooperasi dan UMKM Kudus, Bambang Triwalu yang menjelaskan, para penerima hibah program wira usahawan baru yang berjumlah 100 kelompok akan ditempatkan untuk magang di industri kecil menengah yang telah maju. Dalam arti, ini era revolusi industri 4.0. Industri tersebut telah menggunakan teknologi modern dalam produksi serta menggunakan pemasaran berbasis IT. Sejauh ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan industri kecil menengah yang akan dijadikan tempat magang. Beberapa tempat yang akan dijadikan tempat magang para penerima hibah program wira usahawan baru yakni batik yang akan ditempatkan di Pekalongan atau Cirebon, makanan dan minuman yang akan bertempat di Solo dan Jogja, logam yang akan ditempatkan di Sidiwarjo, serta kerajinan tas dan bordir yang akan ditempatkan di Bandung. Kita magang itu di tempat industri kecil menengah yang sudah maju. Mas, maju dalam arti bahwa di era revolusi industri 4.0 ini mereka sudah melaksanakan. Salah satunya dengan menggunakan IT, dengan pemasaran online, kemudian proses produksinya juga menggunakan mesin-mesin yang terbilang modern. Sehingga diharapkan dengan magang itu mereka bisa gampangnya meniru. Jadi magang dan studi tiru hasil produksi yang sudah baik. Seperti yang diketahui, program pencetakan wira usaha baru merupakan program unggulan Pemkap Kudus dengan target pencetakan 500 wira usaha baru setiap tahunnya. Sukron Hamdani, Simpang 5TV, melaporkan.